Kini kita ke Makassar, sodara. Pertandingan bulu tangkis antar organisasi perangkat daerah di Sulawesi Selatan berujung ricuh saat pertandingan tim Satpol PP dengan Bapak Dalit Bangda Sluser. Kelicuhan diduga terjadi karena pendukung tim Satpol PP kecewa dengan kepemimpinan wasit dan hakim garis. Beberapa oknum Satpol PP terlihat mengejar diduga ofisial dari tim lain yang berada di lapangan. Pasca kericuhan, Kepala Satpol PP Sulawesi Selatan menyampaikan permohonan maaf dan akan memberi hukuman disiplin kepada anggotanya yang terlibat kericuhan. Yang kami akan segera memberikan sanksi merupa melalui sidang kode etik yang dilaksanakan oleh petugas tindak internal atau PTI yang ada di Satuan Polisi Pemperaja. Dan sebagai wujud tanggung jawab kami dari sisi keamanan dan jalannya pertandingan, kami menyatakan diri mundur dari keikut sertaan kami dalam kejuaraan tersebut. Terima kasih.